Bismillahirrahmanirrahim Tak beritahu kan, tak beritahu Bisinta ini dengan dua perbuatan Barang siapa mengerjakan keduanya maka dia masuk surga Kulna kami bilang bala'iyah kami pengen diberitahu Ya Rasulullah SAW Seorang laki-laki, wanita juga masuk Menjaga ma' perkara Baina faqmaihi yang terletak di antara dua rahangnya Yang pertama adalah menjaga perkara yang di antara dua rahang Maksudnya lidah Pertama amalan jaga lidah Wama dan perkara Baina Rijlai ini yang terletak di antara dua kaki Rijlai Yang dimaksud adalah kemaluan Kalau orang bisa menjaga mulutnya dan menjaga kemaluannya dari perkara yang haram Maka di jamin Nabi masuk surga Semoga termasuk kita Amin Dan di antara perwakilan lidah adalah tulisan Bahkan tulisan itu dari satu sisi Lebih awet daripada lidah Siapa yang nulis sesuatu yang Bermanfaat maka selama tulisan itu masih ada Terus Pahalanya mengalir kepada dia Menurut solawat Selama tulisannya masih ada Terus mengalir untuk dia pahalanya 24 jam Berbeda dengan lidah Kadang-kadang selepas berhenti Yang dengar juga sudah lupa Kalimatnya Tidak berterusan seperti tulisan Maka di antara jaga lidah Adalah dengan jaga tulisan kita Seperti dikatakan oleh para ulama Tulisan itu adalah Ahadul lisana ini Lidah itu terbagi dua Lidah yang ngomong Yaitu lidah yang sedang kita gunakan untuk ngomong itu Salah satunya lagi Lidah yang enggak punya lidah Omongan yang tanpa gunakan lidah Yaitu dengan tulisan tadi Maka diceritakan oleh Sebagian ulama Orang zaman dulu itu memahami Bahwa tulisan adalah bagian dari Amalan Bahkan kadang-kadang lebih awet Daripada omongan Maka orang zaman dulu paham Kalau mereka menulis Sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam Selepas nama Nabi Ditulis dengan lengkap Karena ini amalan Bukan ditulis Sotain Atau ditulis Sol'am Yang akhirnya artinya enggak jelas Maka ada orang yang dibisi oleh setan Ada seorang yang pertama kali mencontohi keburukan Dia menulis Sallallahu alaihi wa salam Dengan disingkat Disingkat Sol'am Atau disingkat Sotain Seperti Kalau kita Nulis Sallallahu alaihi wa salam S.A.W Maka orang tadi akhirnya Karena jadi contoh yang enggak baik Merugikan Orang yang niru dia seluruh dunia Sampai sekarang Maka hidupnya enggak berkah Akhirnya suatu saat dia ini kena masalah Yang akhirnya tangan dia ini kepotong Kita jangan lupa menjaga perwakilan lidah kita yang berupa tangan Kadang-kadang tembok dipondok dicoreti Rehal-rehal dicoreti Selama masih bisa dibaca itu Itu ada hisapnya Kalau enggak bisa dibaca Ya Allah alam Rawahu tabarani wa ahmad wa abu ya'ala bin ahmihi wa lijaluh diqat Yang jelas itu Kita berliman Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya Al-Faqman Artinya Al-Faqman Bifatihilfa Wa iskanilqaf Huma Al-Faqman itu Allah Yani dua raham Barang siapa yang menjaga perkara yang antara dua rahamnya Lidahnya Wa faqhidaihi dan kedua pahanya Kemaluannya Takhalal jannata demakadiyah masuk surka Rawahu tabarani bi'sna jin sayyid Dan ini dalam Mafum hadis yang lain Orang itu tidak akan benar sebelum hatinya benar Dan hatinya tidak akan benar sebelum lidahnya benar Maka hati dengan lidah itu sama-sama organ kita Dan seduanya sama-sama di tubuh kita Ya saling pengaruh mempengaruhi Lidah mempengaruhi hati, hati mempengaruhi lidah Maka perbaikan hati juga disempurnakan dengan perbaikan lidah Orang itu begitu mau beriman Kalau dia tidak ada undur lidahnya harus menyatakan beriman Padahal iman kan letaknya di hati aslinya Lidah suruh ngomong La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allah merintahkan orang-orang beriman Untuk bertakwa Kemudian Allah menyempurnakan perintahnya Supaya orang-orang beriman Ngomong yang benar Ngomong yang lurus Maknanya orang itu kalau ngomong yang tidak lurus Ya dia belum bisa mempraktekan taqwa dengan Sesuai yang dirilai oleh Allah Karena taqwa itu ya termasuk ngatur lidah itu Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha Wa kulu kawlam sadeed Wa kharajabu syaih ibn hayyan Bisnadia nabi juhayfah Radhi anhu Qalqala rasulullahi Sallallahu alaihi wasallam Ayyul a'amali ahabu ilallah Manakah amalan yang lebih dicintai oleh Allah Qal rawi mengatakan Fasakatumaka semua sahabat yang ditanya nabi diam Falam yujibu ahadun Maka tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan nabi Qal nabi bersabda huwa Amalan yang paling dicintai Allah Hifudu lisan Mun jaka lidah Allah Wa kharajatabaraniyubi isnadihi An anasin radiyallahu anhu Anin nabiyeh sallallahu alaihi wasallam La yablughul abdu Hakikat al-imani Hatta Yahzuna lisanah La yablughul abdu Seorang hamba tidak akan sampai Hakikat al-imani pada Hakikatnya iman Di antara artinya Hakikat adalah Kenyataan Ini hakikat apa Anu baru hayalan Ini beneran Kalau bahasa kita ini beneran Atau Boongan itu Beneran itu Bahasa Arab itu Bahasa Arabnya adalah hakikat Orang belum sampai kepada Kenyataannya iman Iman yang memang nyata ada pada dirinya Sebelum dia Menjaga Mengontrol lidahnya Maka orang yang telah sampai Hakikatnya iman Yesof awal Para ambiak Maka para ambiak Tidak pernah keliru Omongnya Selepas para ambiak Para sahabat Maka sekian banyak Direwetkan sahabat itu Begitu hati-hatinya Kalau mau berbicara Bahkan banyak dari beliau-beliunya Termasuk yang dinukilkan Dari Zetina Abu Bakar Meletakkan Kerikil-kerikil Untuk mereka kemut Mereka kulum Supaya Membantu mereka Mengontrol lidahnya Biarkan lidahnya Mau buka itu Ditata dulu Ini mau digunakan Untuk apa Wallahu a'lam Mawla ya salli Wasallim da'imah Abada Kehraan Amin Al-Qualgi Enguang Al-Qualgi Al-Qualgi Tidak 1960 Partai Ar-Qualgi Qualli Al-Qualgi 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah